Cara super mudah merumuskan tujuan pembelajaran Seperti pemerintah sekalian Merumuskan tujuan pembelajaran ini merupakan Hal yang sangat penting Karena merupakan arah dari pembelajaran itu sendiri Bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran Silahkan menuju ke TKP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Sahabat Pembelajar sekalian Kali ini kita update lagi Kurikulum Merdeka tahun 2024 Dengan judul Cara super mudah merumuskan tujuan pembelajaran Tujuan pembelajaran Atau yang sering disingkat TB itu Diturunkan dari JP Atau capaian pembelajaran Di dalam kurikulum Merdeka Itu rumusnya atau formulanya Itu sangat fleksibel Tidak seperti pada kurikulum-kurikulum sebelumnya Seperti apa fleksibilitasnya Mari kita simak Kita mungkin sudah pernah dengar Yang namanya formula ABCD Untuk menentukan tujuan pembelajaran A itu audience B behavior C condition D itu degree Apa itu audience? Audience itu adalah orang yang kita ajari Dalam hal ini adalah peserta didik Atau siswa atau murid Kemudian behavior itu adalah perubahan perilaku yang diharapkan Kemudian condition itu cara atau metode atau teknik untuk mengubah perilaku Kemudian negeri sejauh mana perilaku itu akan diminta berubah Nah supaya lebih jelas saya berikan contoh seperti ini Contoh tujuan pembelajaran yang menggunakan formula ABCD Nah ABCD ini tidak harus urut A dulu D terakhir tidak harus seperti itu Itu bisa dibolak-balik Contoh Melalui diskusi kelompok Peserta didik dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam dengan benar Nah melalui diskusi kelompok ini adalah cara atau teknik ya Maka ini disebut dengan C atau condition ya Melalui diskusi kelompok ini adalah C atau condition Peserta didik ini adalah objek atau subjek yang kita ajar Ini disebut dengan audience Peserta didik ini kita kasih simbol A A ini adalah audience Dapat menjelaskan upaya Dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan Ini disebut dengan behavior atau perubahan perilaku yang diharapkan Nah kemudian dengan benar ya ini disebut dengan degree ya Sejauh mana perubahan perilaku itu dilakukan oleh siswa Nah yang awal C ditaruh depan Kemudian berikutnya diikuti dengan A Kemudian B Kemudian terakhir adalah D Nah di dalam kurung-kurungan merdeka Merumuskan tujuan pembelajaran Tidak harus lengkap seperti ini Boleh hanya B saja atau behavior saja yang kita tuliskan Nah tujuan pembelajaran yang panjang dengan formula BCD ini bisa ditulis menjadi seperti ini Hanya behavior saja yaitu menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam Nah di dalam behavior itu sebenarnya ada dua komponen Yang pertama itu adalah kata kerja Yaitu menjelaskan kata kerja ini menunjukkan kemampuan atau kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa Kemudian upaya memelihara keseimbangan alam ini adalah materi pembelajaran Jadi behavior itu di dalamnya ada dua komponen Yang pertama adalah kemampuan yang ditunjukkan dengan kata kerja menjelaskan dalam hal ini Kemudian materi upaya memelihara keseimbangan alam Kalau ditambah dengan peserta didik mampu juga tidak masalah kan fleksibel Ditambah dengan benar juga tidak masalah karena fleksibel Ditambah dengan kondisi yang melalui diskusi tadi itu namanya kondisi itu juga boleh Tetapi di dalam gurih klub medika tidak menuntut selengkap itu Cukup boleh hanya behavior saja yang terdiri dari dua komponen Yaitu kata kerja yang menunjukkan kemampuan dan materi pembelajaran Tentu ruang lingkup materi Nah contoh lagi Melalui tanya jawab Peserta didik dapat menyebutkan paling sedikit tiga contoh Nama suku bangsa yang ada di Indonesia Nah melalui tanya jawab Ini disebut dengan C atau condition Peserta didik ini disebut dengan A atau audience Dapat menyebutkan Contoh nama Nah ini D nya ini malah Degri nya ya Sejauh mana dapat menyebutkan contoh Disebutkan paling sedikit tiga contoh Nah ini disebut dengan Degri nya Kemudian B nya menyebutkan Nah disini nama suku bangsa Yang ada di Indonesia Indonesia itu sebagai B atau behavior Nah kalau di dalam kurul mudika Kalau tidak mau lengkap seperti ini boleh Jadi seperti apa? Seperti ini Menyebutkan nama suku bangsa yang ada di Indonesia itu cukup Hanya terdiri dari behavior Yang terdiri dari dua komponen Yaitu menyebutkan sebagai kemampuan Yang harus dikuasai Kemudian materinya adalah Nama suku bangsa yang ada di Indonesia Nah kalau ditambah Degri boleh Tadi itu Degri itu menyebutkan Tiga contoh nama Itu juga boleh Ditambah dengan peserta didik Dapat juga boleh Itu sebagai audiens Ditambah lagi supaya lengkap Dengan metode diskusi Atau metode tanya jawab Juga boleh Jadi kalau cukup dua komponen Atau behavior saja Itu juga boleh Jadi pokoknya fleksibel Oke sampai disini Saya Giri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh